Selamat pagi dan salam sejahtera. Cikgu nocakan selamat kembali kepada PR Bahasa Melayu Tahun 2. Hari ini kita akan belajar tentang ayat tanya dengan kata tanya. Dan Cikgu noca, kamu semua bersedia dengan buku teks, muka surat 38. Hari ini kita akan belajar sepenuhnya menggunakan buku teks. Tanpa membuang masa, kita teruskan. Ini yang kita nak belajar yaitu ayat tanya dan kata tanya. Apa itu dua perkataan ini? Kita tengok dekat sini. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Contoh, no. 1. Siapakah nama kamu? No. 2. Kamu hendak pergi ke mana? No. 3. Bagaimanakah cara mengisi borang ini? No. 4. Berapakah harga sebuku roti itu? No. 5. Mengapakah kita mesti menyiapkan kerja sekolah? Ini maksud ayat tanya. Kamu boleh tahu tak? Boleh kamu beritahu Cikgu mana satu ayat tanya ini? No. 1 itu siapa? No. 2 itu mana? No. 3. Bagaimana? No. 4. Berapa? No. 5. Mengapa? Itu adalah contoh ayat tanya. Nanti Cikgu terangkan. Ok. Ini adalah kata tanya pula. Dia hampir sama dengan ayat tanya. Ok. No. 1. Perkataan yang digunakan untuk menanya sesuatu. Kata tanya mesti diikuti oleh kah apabila digunakan di awal ayat. 3. Kata tanya boleh wujud di awal, di tengah, dan di akhir ayat. 4. Ayat kah tidak diperlukan jika digunakan di akhir ayat. Ok. Sekarang Cikgu nak terangkan apa maksud no. 2 itu. Kata tanya mesti diikuti oleh kah kalau kita guna ayat tanya ini di awal ayat. Contoh. Kamu tengok no. 1 ini. Siapakah nama kamu? Sini kita boleh tahu kan? Macam mana kah itu digunakan. Sebab ayat tanya itu, iaitu siapa, kita letak di awal ayat. Jadi, mesti ada kah. Siapakah? Sekarang kita tengok no. 2 itu. Kamu hendak pergi ke mana? Mana satu ayat tanya ini pula? Ayat tanya dia adalah mana? Kamu tengok mana itu? Adakah ke tidak? Tak. Tidak ada. Sebab dia terletak di hujung ayat. Ok. Lepas tu tadi tu boleh wujud di tengah-tengah juga kan? Contoh soalan. Ok. Contoh ayat yang Cikgu boleh beri. Iaitu apa. Siti menggunakan apa untuk mengisi minuman itu. Siti menggunakan apa untuk mengisi minuman itu. Apa itu terletak di tengah-tengah ayat. Boleh juga pakai macam itu. Boleh faham? Sekarang kita nak teruskan dekat sini. Bila kita nak gunakan ayat tanya ni. Ok. Apa? Apabila kita menanyakan nama benda atau binatang. Berapa? Untuk menanyakan bilangan. Contohnya harga. Berapa biji guli tu. Haa. Macam itu. Mana? Untuk menanyakan manusia, binatang, benda atau tempat. Siapa? Untuk menanyakan orang atau nama orang. Bagaimana? Untuk menanyakan sesuatu perkara atau hal. Bila? Untuk menanyakan waktu jam. Bilakah kita makan? Bila kita nak pergi sana? Contoh. Mengapa atau kenapa? Ini hampir sama maksud dia. Untuk menanyakan sebab. Kenapa kita mesti tengok video Cikgu? Supaya kita faham. Itu contohnya. Ok. Kita teruskan ke buku teks. 38. Jimatkan elektrik. Kita baca sama-sama. Peti sejuk ini kepunyaan siapa? Peti sejuk ini kepunyaan keluarga Elis. Makanan disimpan di dalam peti sejuk bila? Simpan makanan apabila sejuk. Ok. Kita tengok dekat purple tu. Apa? Cabutkan pelak dan matikan suis apabila meninggalkan rumah untuk tempoh yang lama. Apakah yang perlu kita buat? Kalau kita meninggalkan rumah untuk tempoh yang lama. Cabutkan pelak serta matikan suis. Bagaimana? Letakkan makanan di dalam bekas yang tertutup. Bertutup sebelum disimpan. Mengapa? Pintu saya tidak boleh dibuka dengan kerapnya. Banyak tenaga elektrik akan digunakan untuk mengawal suhu badan saya. Di mana letakkan saya jauh dari dapur, gas dan jarakkan saya dari dinding. Ok. Soalan apa, bagaimana, mengapa, di mana tu sebenarnya dia soalan untuk jawapan yang dalam pupil tu. Ok. Sekarang kamu boleh fahamkan bila kita nak pakai ayat tanya, kata tanya ini. Yang penting, setiap soalan kamu tu mesti berakhir dengan kata tanya. Ok. Boleh faham? Dan sekarang cikgu nak kamu salin ini. Salin ini. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Kalau nak salin ini pun boleh dan ini supaya kamu lebih faham. Jadi maksudnya kamu salin dari slide ini, ini dan juga ini. Ok. Ok. Kita akan jumpa lagi di video akan datang. Bye.